Vicky Prasetyo segera gelar isbat nikah dengan Kalina Oktarani, hingga sebut akan cek kehamilan. Pasangan selebriti, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo akan segera menggelar isbat pernikahan mereka. Pasangan yang menikah secara agama pada tanggal 13 Maret tahun 2021 lalu itu, mengatakan jika telah mempersiapkan segala kebutuhan isbat pernikahan mereka berdua. Hal tersebut diungkapkan dalam kanal Youtube Kiai Haji Infotainment yang tayang pada Jumat, tanggal 21 Mei 2021. Selama ini, Vicky dan Kalina memang memiliki keputusan untuk menikah siri terlebih dahulu. Nampaknya keputusan menikah siri tersebut karena terhalangnya restu dari ayah kandung Kalina Oktarani. Ia segera, udah ngobrol juga sama mamah mertua kemarin malah, ungkap Vicky. Pasangan yang sempat batal menikah ini, kini sedang merundingkan hari isbat pernikahan mereka. Vicky mengaku jika sempat tak bisa mengurus isbat nikahnya lantaran sibuk syuting Ramadan. Kemarin Ramadan lumayan ya Alhamdulillah lah full gitu, ungkap Vicky. Setelah hari raya idul Fitri ini, ia akan segera mengurus segera persyaratan pernikahannya supaya diakui oleh negara. Vicky menyebut jika pada minggu depan sudah mulai ia siapkan persyaratan nikah resmi dengan Kalina Oktarani. Mungkin setelah minggu-minggu depan kita udah mulai urus semuanya, kita udah siapin juga si orang yang urus nanti, ungkap Vicky. Sementara itu, dua bulan usia pernikahannya, Vicky dan Kalina masih optimis untuk segera mendapatkan momongan. Ia mengungkapkan jika akan segera membeli tes pek untuk mengecek kehamilan istrinya. Hari ini si aku rencananya mau beli tes pek, kita mau tes hari ini abis maghrib, ungkap Vicky. Pria yang mengaku pernah menikah selama 25 kali itu menyebut jika Kalina telat-telat datang bulan hampir satu bulan lamanya. Hal itu menjadikan Vicky Prasetyo tergerak untuk segera mengecek kehamilan istrinya. Ya udah telat sih udah telat, hampir satu bulan lebih, cuma kan kita gak tau telatnya karena faktor apa, ungkap Vicky. Bahkan, Vicky dan Kalina sudah sempat berkonsultasi ke dokter karena sempat telat datang bulan. Pada saat konsultasi ke dokter, Vicky belum berani membuktikan jika istrinya mengandung atau tidak. Kita udah konsultasi ke dokter juga, cuma baru di dokternya Kalina, ungkap Vicky. Alasan Vicky Prasetyo ingin segera isbat nikah dengan Kalina Oktarani. Sebagai seorang imam, Vicky akan terus memperjuangkan pernikahan resminya supaya tercatat oleh negara. Hal tersebut ia ungkapkan dalam kanal Youtube Bibdo yang tayang pada Kamis, tanggal 18 Maret tahun 2021. Mau menempuh isbat untuk menggapai supaya ada buku nikahnya, ungkap Vicky. Sementara ini, tahapnya menempuh isbat nikah masih dalam proses. Alasannya menikah siri dengan Kalina lantaran ketua kuas setempat memiliki suatu hal yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut nampaknya karena Kalina dan Vicky belum mendapat persetujuan dari ayah Kalina untuk menikah. Sehingga syarat-syarat yang diajukan belum bisa memenuhi persyaratan pernikahan. Vicky mengatakan akan terus memperjuangkan pernikahannya apapun caranya. Salah satu yang dilakukan ia isbat ini, prosesnya seperti apa masih belum tahu, ungkap Vicky. Selain itu, ketika ditanya permasalahan restu Vicky tak berkomentar banyak. Pertanyaan tersebut ia lemparkan kepada istrinya yang lebih berhak untuk menjawab. Mending tanya Kalina lah yang lebih paham, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Cuma Kalina punya cara dan pertimbangan lain, ungkap Vicky. Sementara itu Kalina menjelaskan alasannya menikah siri dengan Vicky Prasetyo. Jadi untuk kita mendapatkan surat wali nikah dari papah yang diwalikan ke orang lain ada sesuatu kaya barter gitu, ungkap Kalina. Hal itu sampai saat ini belum bisa ia penuhi dengan suaminya, Vicky Prasetyo. Sehingga ia memutuskan lebih baik untuk mengambil jalan lain, yakni menikah siri. Jadi ya aku pribadi lebih baik kita menikah secara agama dulu, jadi sah secara agama dulu, untuk selanjutnya insya Allah isbatnya, ungkap Kalina.